ini gue cuman pakai kunci kembang nih lanjut kita eksekusi nih biar kita bisa ngangkatnya sama buat yang sebelah sini nih oke halo teman berjumpa lagi di channel Apredadila di video kamput kali ini gue pengen ngasih tutorial ya gimana cara membersihkan blok CPT bagian luar ya bloknya kan biasanya kan enek itu di dalam cover kan kalau kita nggak bersimpah suka kotoran banyak buku nah kali ini mau ngasih cara ngebersih nya biar agak mengkilat banget gitu jadi nggak pusem banget pokoknya lu tonton terus di video oh iya oh iya teman-teman jangan lupa kita ngopi dulu ya biar nggak pusing untuk menjalankan rutinitas hari ini Oke teman pokoknya pantengin terus ya di channel Aprae dan Lila Oke teman di video gabut ini gue mau ngebersihin jerauan CVT ini ya teman-teman kan kebanyakan orang nih jarang banget nih ngebersihin bagian ini kuncinya apa sih sih untuk ngebuka ini disini gue cuman pakai kunci kembang nih Hai lanjut kita eksekusi pertama ini obeng kembangnya lanjut gua ngebukain lanjut gua ngebuka bagian sebelah sini ini dia kita kumpulin disini temen nah ini biar nggak ketuker bautnya satu-satu lanjut ke bagian keduanya hai 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 Ini buatnya. Ini kita pindah ke waltz ini, ini dia buat ya teman-teman, ini, 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 Ini kita buka nih teman-teman, kita pindah ke waltz ini, 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 Nah, setelah bocow udah dicopot, tinggal kita tarik ke bawah aja nih teman-teman, agak keras, nah, ini bentuknya ya, tuh. Ini jangan lupa ya, buat sebelah sini nih, dicopot nih, nih, biar kita bisa ngangkatnya sama buat yang sebelah sini nih. Oke, lanjut kita bubersih bagian CVT-nya. Disini gue pake kain kering aja nih teman, buat ngelap bagian ini, bagian yang udah kotor banget nih. Sebelah dalemnya nih, karet-karetnya jangan lupa. Biasanya nih orang paling males banget nih, punya NMAX nih ngebuka-buka ini, paling komponen penting banget nih. Setelah dirasa sudah. Lanjut kita lumuri pake autosol. Kita ngerawat, ngerawat, ngerawat. Sorry teman, gue deketin dulu. Cuman kita begini aja nih, caranya. Kita ratain ke seluruh bagiannya nih. Tuh kan bisa kelihatan teman-teman langsung berbuah warna hitam kan. Setelah sudah diratakan, langsung aja kita polis menggunakan tangan ya. Karena gue gak punya alatnya. Kita polis aja pelan. Kita lihat hasilnya hitam banget kan. Lanjut kita polis berulang-ulang teman-teman. Biar hasilnya kinclong. Bisa kelihatan kan. Bisa kelihatan kan. Lanjut kita polis. Kinclong. Bisa kelihatan kan teman-teman hasilnya. Uh, agak kinclong. Lumayan lah daripada yang tadi. Kita tambahin lagi. Sedikit aja. Ini kalau rutin teman-teman bisa kinclong. Ini kalau rutin banget bisa kinclong banget ya teman. Tuh. Kita ke arah bawah yang bawah. Kita polis lagi teman-teman. Kita pakai kain yang bersih lagi teman-teman. Biar hasilnya kelihatan banget. Bisa kelihatan kan. Biar teman-teman hasilnya. Sudah kelihatan agak kinclong kan. Lanjut ke bagian satunya. Sama kayak tadi. Kita olesin autosol menyeluruh. Lanjut kita olesin autosol menyeluruh. Lanjut kita olesin autosol menyeluruh. Kita olesin autosol menyeluruh. Bisa kelihatan kotornya. Kalau untuk hasil yang apa namanya silang sempurna. Setiap kotor apa setiap habis ucuci motor. Langsung dibongkar aja dan polis-polis gini teman. Biar apa sih namanya lapisan kinclong ini awet. Kita tambah lagi. Perlihatan kan hasilnya. Kita pakai lap yang agak bersih. Bisa kelihatan kan teman-teman. Kinclong ya. Lihat bagian luarnya juga. Kita pors, 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 pors. Dan hasilnya. Kita bisa lihat sendiri. Uh, kinclong banget kan. lanjut ke bagian sebelah sini teman Hai kita gosok-gosok lagi hai 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 lanjut kita pakai alat yang bersih kain kan alat Hai karena ini gue baru ngelakuinnya belum terlalu lama jadi hasilnya belum tapi kelihatan banget ya temen tapi kalau rutin sih setiap seminggu setiap motor lebih dicuci begini bakalan ginjong kok Hai apalagi kalau misalnya lo pakai alat pakai apa gerinda gitu yang diputar lebih kelihatan lagi nih ginjong segini aja udah kelihatan banget tuh lumayan kan daripada lu gabung di rumah enggak ngapa-ngapain Hai 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 dai-deki Oke teman sekian tutorial cara melawat bug CPT biar kelihatan kinclong ya Nantikan video apa dan inilah selanjutnya teman Oh iya teman jangan lupa subscribe dan like dan komen ya teman-teman Biar makin semangat videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih